Halo pemirsa, bersama saya Ajang Fingerstyle Kali ini kunci gitar listrik Kunci gitar listrik itu sama aja ya Seperti gitar-gitar lainnya Ada A, B, C, D, E, F, G Saya ambil dulu gitarnya Tetapi kebanyakan itu main di kunci gantung Atau kunci balok Kalian pada tau ya Disini seperti ini kunci baloknya Nah gitar listrik itu kebanyakan main disitu Tetapi kunci balok juga Diambilnya itu bassnya aja Misalnya kunci G disini Yang diambil itu senar 6, senar 5, dan senar 4 Untuk gitar listrik ya Sama, kuncinya sama Misalnya A kan disini ya A itu disini Yang diambil itu bassnya aja Jadi kalau punya gitar listrik Harus tau dulu kunci gantung Atau kunci balok Terus yang diambil itu cuma bassnya aja Itu pada umumnya Contoh saya pakai efek Ini pakai efek distorsi Itu wajib bassnya aja yang diambil ya Ini pakai efek distorsi Contohnya Saya mainin Kitarnya Nah, pertanyaannya Kenapa yang diambil yang diambil cuma bassnya aja Karena kalau ditambah sama senar melodi Suaranya gak akan enak Contoh nih Jadi kurang gigit ya Atau gimana ya Ya gitu aja lah Jadi gitu ya Kuncinya sama aja A, B, C, D, E, F, G Tetapi harus tau kunci balok Terus yang diambil cuma bassnya aja Oh iya Satu lagi nih Cara pencerengnya Cara pencereng gitar listrik pada umumnya Gini Ini standar ya Standar gini Caranya itu Tangan ini Yang bagian ini ditempel Disenar Di daerah sini nih Daerah Hansen ya Ditempel gini Terus Biar bersuara Beb-beb gitu Dilepas juga bisa Ditempel ya Terus gini Nah Pass Pass ke bawah itu Ini ditempelan dilepas dulu Biar bersuara Lalu balik lagi Ini yang dibunyikan Nah itu senar 6 Nah ini senar 6 Kemudian Ini 3 Semuanya Apa lagi ya Kenapa ini harus ditempel gini Karena kalau gak ditempel Contoh nih Kayak gini suaranya Jadi harus ditempel Ini juga ditempel Ini juga ditempel